Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini dengan Mr. Arif dan pada saat ini ya materi kita Alhamdulillah sudah selesai ini kita nanti akan Mister sampaikan tentang materi-materi atau materi ujian ya pas materi pas yang akan nanti anak-anak kerjakan ya anak-anakku semuanya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu posisi berdoa Wahid Isnain Salasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيذ بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رَمْبِ زِدْنِ عِلْمًا وَرَزُقَنِي فَهْمًا آمِنْ يَا رَمْبَ الْعَلَمِنْ Alhamdulillah ya Rabbil Alamin anak-anakku semuanya kemarin anak-anak sudah belajar bersama Miss Nur tentang wudhu ya termasuk juga urutan wudhu kemudian syarat wudhu ya rukun wudhu juga tentang tepuk wudhu ya kita ulangi dulu tepuk wudhunya coba ya supaya kalau kita hafal tepuk wudhu Insya Allah kita nanti bisa hafal urutan-urutan derbu berwudhu coba ya siap semuanya oke tepuk wudhu acabas malah sambil cuci tangan kumur-kumur basuh hidung basuh muka tangan sampai ke siku kepala dan telinga terakhir cuci kaki lalu doa Alhamdulillah oke pintar sekali semuanya sudah sudah bisa tepuk wudhu silahkan itu diulang-ulang terus di rumah ya Insya Allah dengan anak-anak mengulang-ulang tepuk wudhu di rumah karena nanti saat berwudhu anak-anak tidak akan lupa lagi ya anak-anak tidak akan lupa lagi Oh habis ini apa ya yang harus dilakukan habis mengusap kepala ngapain ya Nah disitu kalau sudah hafal tepuk wudhu nanti tinggal ingat-ingat ya oke anak-anak semuanya ya langsung saja untuk materi-materi ya penilaian akhir Nah disini materi-materi yang akan Mr. sampaikan untuk anak-anak silahkan dipelajari di rumah anak-anak apa Mr. Aref nah yang dipelajari di rumah itu ada bersih itu sehat ya yang meliputi bersuci ya kemudian tata-tata cara bersuci kemudian juga tentang hidup khabar bersih kemarin sudah Mr. sampaikan ya Mr. Aref dan Mr. Nur sampaikan tentang banyak hal ya silahkan dipelajari kembali kemudian selanjutnya tentang Nabi Adam alaihissalam ya kemudian pelajari juga tentang Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Hud alaihissalam Insya Allah anak-anak dengan mempelajari materi-materi yang sudah Mr. sampaikan ini nanti anak-anak Mr. yakin anak-anak bisa menjawab bisa mengerjakan dengan benar dengan baik oke anak-anak silahkan ya persiapkan di rumah pelajari di rumah semoga semuanya bisa mengerjakan dengan lancar demikian anak-anakku semuanya dari Mr. Arif ada kurang lebihnya Mr. mohon maaf ya sedikit dari Mr. Arif itu dipelajari demikian subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih